Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Pajar Utaka di kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat mainan trompet dari botol bekas bagaimana cara pembuatannya teman-teman bisa ikuti videonya langkah pertama kita gunakan botol bekas dan kita potong untuk bagian yang bawahnya setelah kita potong kita akan rapikan untuk bagian pinggir-pinggirnya setelah kita rapikan hasilnya seperti ini lalu kita juga siapkan dengan spon atau busa kita buat lingkaran seukuran dengan badan botol lalu kita potong setelah terbentuk seperti ini nanti kita akan lubangi bagian dari spon atau busa ini dengan menggunakan pipa paralon setelah terbentuk seperti ini kita akan masukkan ke dalam botol jadi spon ini harus benar-benar nge-press atau pas dengan ukuran botolnya supaya tidak ada angin atau hawa yang keluar dari setelah-setelah botol lalu kita sesuaikan untuk pipa paralonnya bagian yang masih terlalu panjang ini akan saya potong setelah kita potong kita tutup kembali botolnya setelah itu untuk sponnya kita dorong lebih ke dalam lagi lalu agar lebih menarik lagi disini kita hias menggunakan solasi warna jadi kita buat trompet dari botol bekas dan spon disini saya menggunakan solasi warna untuk hiasan setelah kita berisolasi kita kasih balon untuk di botolnya setelah balon kita masukkan nanti kita akan ikat menggunakan karet kita akan membuat mainan trompet dengan menggunakan botol bekas asal kita beli trompet harganya 20-25 ribu jadi kita sudah menghemat dengan membuat sendiri lalu disini tinggal kita buat alat peniupnya peniupnya ini nanti kita gunakan dari stick balon dan kita beli lem tembak agar lebih kuat lagi nah jadi tutup botol ini kita akan lubangi untuk speker atau untuk keluarnya suara kalau kita tidak bolongi ini tidak akan bunyi trompetnya jadi kita buat lubang di bagian tutup botolnya bisa juga kalau kita lepas tutup botolnya ini juga akan bunyi jadi kita menggunakan dengan tutup botolnya oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat mainan trompet mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati